Hai usianya berapa tahun Hai usianya empat Oh tak kira gadis tapi masih gadis ya Iya itu kenapa enggak mau saya Pak Purnomo iya eh mbak bangun dulu ya mbak enggak duit kenapa eh kok marah sama ibunya tuh bukan ibunya terus sampe lahir dari siapa yuk kalau bukan ibunya sampean tanya sesuatu berdasarkan tahu semua buk lah ibu eh cantiknya sugeng buk Alhamdulillah nih salam sesuatu sama ibunya enggak mau bukan ibuk saya bukan ibuk sampean kenapa bukan ibuk sampean enggak papa buk kenapa bukan ibuknya sampean dosa lo sampean kalau nggak ngakuin ibunya sampean oh semua oh gitu usianya berapa tahun usianya empat oh tak kira gadis tapi masih gadis ya Iya itu tak jadi kita ada di Blitar kita mau silaturahim dengan salah satu pasien orang dengan gangguan jiwa saya boleh nanya-nanya dulu Pak kemarin pasien-pasien yang kita datangin gimana Alhamdulillah perkembangannya lumayan perkembangannya lumayan jadi doa ucap itu adalah doa jadi kalau memang kita yakin berucap yang baik Insyaallah Allah kasih kemudahan ya jadi yang yang jelas ini begini untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa ini keluarga harus ikut aktif peran serta penting itu jadi kalau takut ya nggak berani terus nanti opat yang harus disampaikan ke pihak bukit mas jadi nanti dilanjut nggak ada alasan orang dengan gangguan jiwa nggak minum obat kalau nggak mau minum obat diganti injeksi kan gitulah yang kita lakukan ini cuma mudah-mudahan berhasil rukia aja nah nanti ditambahin obatnya kayak apa kan gitu kalau marah-marah biasa Pak saya dicak ini dicakar digigit ya nyata ini yang terakhir terakhir saya digigit ini wah saya tahan iya dari cilacap namun Alhamdulillah sekarang sudah sehat ada yang sampai dicakar kalau ini kalau sama keluarga dia masih tapi sama orang lain baik ya nanti harus anu jadi gini kalau sama keluarga kurang baik sama orang baik ada rahasianya jadi nanti biasanya begini ucap kembali lagi ya ucap itu doa ada orang tuanya nggak nah kalau bisa sehabis sholat sehabis sholat fardu kalau saya saya bacain matikan 41 karena pasien dirumah saya banyak 115 jadi saya bawa teku itu Pak ada teku besar saya bacak Fatihah 41 saya tiup ke airnya jadi batinnya juga tenang ubatnya juga tenang masuk dimasukin gitu jadi sama-sama nah dicoba nanti nanti tak cobanya nanti ada itu dari nanti ubat pukis mas dikasih ya Pak ya ya ayo cipap mana sih dalam pernah di anuswone obat belum ya nggak papa rumah sakit jiwanya udah dua kali sudah dua kali dimana rumah sakit jiwa mana kalau udah pulang itu dia normal normal bisa bikin kopi saya juga bisa tapi akhir-akhir jeneng apa nih kalau kakak ipar memang orang dengan gangguan jiwa kalau dikasih obat kalau mau minum ya seneng jenengan lah namanya orang bukan dengan orang gangguan jiwa harus dipaksa minimal minimal harus mandi setiap pagi itu minimal nah itu yang susah namun kalau itu dilakukan bisa bu itu apa pengaruh itu pengaruh apa sifatnya orang bukan jadi begini orang dengan gangguan jiwa itu siapa sibuk yang mau ya kalau sudah sifat itu enggak kalau sudah terkena depresi segala macam sifat sudah nggak muncul mesti males mandi suka Iya dan yang waras itu yang harus ngajarin dimandikan segala macam Pak lah kalau dia nggak mau minum obat ada obat namanya obat injeksi lah jenengan harus jemput sepuluh lah kalau memang pupidannya nggak mau dateng iya diinjeksi setelah diinjeksi baru sama kasih minum obat dia mau dan injeksi ini sebulan sekali siapa tahu kalau jenengan kalau minum obat kalau minum obat kadang lupa sekarang jam 3 iya jadi kalau sudah diinjeksi Bapak kalau sudah diinjeksi minum obatnya enak kalau minum obat jenengan sekarang jam 7 besok jam 8 besok lupa kalau injeksi enggak per satu bulan dan jenengan harus lapor ke bidan desa nah jadi ibu itu ibu itu kan kader kesua ya jenengan apa namanya bu ya kader kesua kader kesua itu kesehatan jiwa itu di tingkat kelurahan ada di tingkat kecamatan ada dan obat kalau yang minta kader kesua dikasih dari pemerintah nah gratis lo enak toh nah kita cek nanti jenengan lapor ke bidan desa sampai nanti lapor sama ibu itu yang bagian kesua bu ini biye nanti di data bu nah di data nanti di injeksi injeksi nya memang dan ubatnya memang agak mahal namun gratis lo dari jenengan lo ya gratis kalau saya yang beli mahal karena saya kan beli beli pakai swasta tapi kalau jenengan memang dari pemerintah gratis sameng gunakan itu setelah disuntik pasti dia mau mandi nah kalau sudah mandi makan minum ubat lancar ayo pak kita banding pak yuk oh iya saya pakai kacamata ini bukan untuk gaya-gayaan ya jadi saya pakai kacamata ini usia pak jadi makin rapun kalau gini kelihatan namun kalau baca masih muda gitu enggak tapi sering nonton aneh pak sering lihat apa YouTube ini pintunya rumah ini nggak pernah ditutup satu setiap 24 jam terbuka terus lu pernah DM jenengan loh oh DM DM lu tuh pakai anu Instagram memang sameng punya Instagram saya dibacak orang jadi IG saya, Facebook saya, Twitter saya, Youtube saya semuanya dibacak orang jadi saya nggak bisa masuk lagi jalan pun bales sih kok insya Allah maksudnya ya ya mudah-mudahan jadi Alhamdulillah datang ya Alhamdulillah iya jadi punya saya dibacak semua yang bisa kembali YouTube-nya saja Alhamdulillah mau dipakai untuk ngasih adik-adik beasiswa langsung kembali nggak tahu dan rumah ini dibuka 24 jam iya Mas Dha kenapa kok begitu oh sama dia nggak boleh ibunya mana ibunya eh help rumahnya jenengan mana rumahnya ini iya maksudnya Ibu E jadi ini 5 rumah di sini oh 5 rumah suruh ambil air ibunya yang ambil air suruh baca-baca sebisanya ibunya jenengan suruh ambil air dibaca sebisanya kalau bisa al-fatihah al-fatihah sudah biasanya saya sebelas kali biasanya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Bu Assalamualaikum Mbak, ini Mbak atau Ibu? Mbak, Assalamualaikum Alhamdulillah, iya Mbak duduk yuk Ayo, ayo duduk Kenapa enggak mau? Siapa kamu? Saya Pak Purnomo Oh, polisi gadungan Iya, iya Eh Mbak, bangun dulu lagi Mbak Enggak duyan, kenapa? Eh, eh Mbak Mbak, sampe enggak kangen sama Ibu Isha mentah Ayo Mbak Ayo Mbak Ayo Mbak Mbak siapa ini jenangnya? Mbak Siti Mbak Siti Mutmainah Mbak Siti Mutmainah, ya Allah Alhamdulillah Mbak Siti Enggak usah jatuh, jatuh orang Eh, lah ini dilihat cuma ada Pak Kadis segala macem nih Duh, ada Pak Kadis segala macem Ayo Duh, sambang jenengan Mbak, saking lihat boleh sih jelek-jelek Mbak Kadis Siti dulu, duduk atau duduk? Duduk Enggak, enggak Duduk, enggak apa-apa Duduk, ayo sama saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Apa, kamer ganteng Jari ini gak ganteng Mau, apa tuh zaman Nah, ya aku udah bilang Kamu gak ganteng Kalau ganteng Suruh kesini yang ganteng Jangan yang jelek-jelek Ini bosen ucapnya Bosmu suruh kesini Bos siapa gak ada bos Zaman sudah makan belum? Sudah makan belum? Kok pintunya dibuka terus tuh, mbak? Mbak Kok pintunya rumah dibuka terus Nanti kalau ada orang masuk Kayak apa? Kalau ada orang masuk Kayak apa sih, mbak? Alhamdulillah Polisi baik tuh, mbak Pijetin Alhamdulillah Bawa yang lain dong Yang ganteng-ganteng Buat tiburan Buat tiburan dong Buat tiburan Ini masih bujang dong, pak? Udah keluarga? Punya anak berapa? Satu Punya anak satu Namanya dengan siapa? Mutmahina Mutmahina Nama ibunya siapa? Hmm? Nama ibunya dengan siapa, mbak? Kok marah sama ibunya tuh? Bukan ibunya Terus sampe lahir dari siapa? Ayo Kalau bukan ibunya sampe Tanya sesuatu Di saat sini tau semua, pak Siapa? Loh bilang pak lura itu Ibu ijenengan nih Biang pak lura itu Biar saya dibilang gak nganteng Tapi jeti sama saya Lebih tau mbak sampe Dan ini aku sampe Lem ganteng Tambah tak bisa tiga ya Pak Kenapa kok Mbaknya kan tidur disini Berarti rumah ini sendirian Dipakai sendiri ya Terus kalau ada orang lain Masuk kesini memarah Rumah saya Bukan saudara itu Bukan saudara Rumahnya sana Rumah sana, ya Sampe kan marah sama itu tau Tak bantuin biar nak marah Sini mbak Tangannya yang betul tau Tangannya duduk gini Nanti sampe tak kenalin sama polisi-polisi ganteng ya Nggak perlu kalau rasa ganteng kesini Nggak ada yang rasa ganteng kok Berarti nggak ganteng Nggak ganteng Mana airnya sudah ya Nama anaknya sampe siapa? Nama anaknya Ayo Nama anaknya sampe siapa mbak? Yusuf Yusuf Nama suami Nama suami dulu Ini loh biar-biar anu Ini biar nggak apa Tak bingung Baunya Harum betul Nih Sudah maaf belum? Tak kasih maaf ya mbak ya? Kenapa nggak mau? Sudah punya Minum aja ya? Minum ya Ada minuman cincu mau? Nggak Nggak doyan Kenapa? Air putih mau? Nggak Habis minum Vitamin C nggak mau? Habis minum sirup Oh sirup Mana sirupnya? Bikin sendiri Bikin sendiri mana coba? Mana? Mana sirup? Males Eh Males Sini Tak picitin mbak Bismillahirrahmanirrahim Tak picitin mbak ya Tak tutup matanya ya Amit ya Sama anaknya siapa sih? Ibu yang namanya siapa tadi? Eh Ibu yang namanya siapa tadi? Eh Ibu yang tadi namanya siapa? Ayo Eh Ibu yang tadi namanya siapa? Ayo Ayo Coba Ibu yang tadi namanya siapa sih? Anaknya namanya Yusuf Ya Anaknya namanya Yusuf Ibu yang tadi siapa? Ibu Musyarofa Ibu Musyarofa itu? Bukan 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 apanya? Istrinya pembantu saya Eh Istrinya pembantu siapa ya? Air minumnya mana? Ini ya? Ini air minumnya Yang dari ibunya tadi Air putih biasa Enggak mau Ya sudah Anaknya kenapa? Dari Kalimantan Terus keadaan dia kayak gini Dijemput sama emas musyar Misalnya sama saya Juga pulang kesini Sekarang anaknya kemana? Tak suruh jemput bapaknya Umur berapa? Dulu Sekarang Sekarang Dijauhkan dari anaknya Jadi dia merasa Jenengan semua itu Jahat sama dia Gitu loh Karena merasa dijauhkan Ini cuma cerita aja loh pak Jadi gini Perasaan ibu itu sangat peka Sangat peka sekali ya Jadi perasaannya ibu itu sangat peka Jadi ibu ini Ya mohon maaf kalau saya salah Merasa Jenengan jauhkan dari anaknya gitu loh Merasa Saya bawa sini sama ibunya Ikut ke kamar mandi Dicepit muka lagi Itu kan kasihan kayak gitu Ini gak mengurusnya anaknya Ibu udah sepuh Mau kayak mana? Sampai bapak udah ninggal Sampai Sampai Enak loh Mbak Sampai kangen gak sama anaknya Kangen apa enggak? Anaknya Sudah ada yang jagain Emang Sampai gak kepengen jagain anaknya Sampai entah? Gak kepengen? Rahasia Sampai kangen Ya jelas Punya cantik Ya sini pak Sini Agak sana Agak sini Agak sini Agak sini Agak sini Sini Loh Sini loh Disitu gak boleh Sini cepet Sini Ayo ke sini Ayo ke sini Ayo toh Ayo Sini toh Jangan mepet di situ Ayo Kok minum upad Ya mau Loh Jangan itu Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Angkat tangannya Sampai kepengen sihat apa enggak Kepengen sihat apa enggak Kepengen sihat Kuingin nikah lagi apa enggak Enggak Tuh kenapa enggak kepengen Enggak Angkat Sakit tau Iya memang sakit Gak mau Lepasin Sakit Nih diminum lagi Bismillahirrahmanirrahim Pinter Alhamdulillah Ya Allah Gue muka dikasih Kesehatan sama Allah Habisin dong Habis makan Habis makan Kalau makan kayak apa Pak Kalau makan kayak apa Mbak Dia itu kayaknya Gak mau Minum obat Takut genung Gak mau makan nasi Ya 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 Daun-daunan kayak gitu Oh gitu Berarti Biar sama kurus gitu Iya Ya mbak ya Air botol Sekarang kita mandiin dulu Bukan saya yang mandiin ya Ibunya mandi sendiri Mana air tadi mana Ya Ada bak Mas ada bak Oh boleh Mana embernya Oh ini ya Ini ya Oke Caman mandi ya Mandi ya Apa ya ambil Siapkan gantinya bu Pak Pak Gimana 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 Iya Jadi kalau Menurut saya Ini Kalau menurut saya Gak seberapa sih Tinggal Apa ya Itu tadi Di rukia terus Di rukia terus Rukia itu gini Dia minumnya gimana Minum Nah Iya Jadi ibunya Ibunya itu Baca fatiga itu Setiap habis sholat Farduk Baca fatiga Terutama paling bagus Habis sholat subuh Ini Ini bagus Kalau menurut saya Dia Mau mandi Minum ubat juga mau Tadi Ini mah biasanya gak mau Bener-bener gak mau Ya jadi nanti caranya gitu aja Diadanin Nah Bacain sebisanya Nah Ya Mau mandi Ajaib ya Eh Masak juga bisa Iya Ya Jadi Mbak ini Yang pertama Insyaallah Kalau dia Ketemu jodoh Yang tadi Tak sebutkan itu Masuk Sehat Sehat loh ya Yang kedua Tandinya naik turun Karena perempuan itu Ada Haid itu tadi Jadi kalau Wah Marah gak karubah Pol itu Sudah datang Iya Loh Ini gak usah mendekat Ya Dan Yang bisa menyembuhkan itu Doa dari ibunya Tok Ibunya gak putus Sama gini Iya tapi dimasukin Maksudnya itu kan Kalau bisa masuk Masuk kesini Iya Bisa Luwung saya aja bisa Tadi Iya toh Loh Loh Nggak Nah itu tadi aja Saya mau di Saya takutnya dipukul Kalau dipukul ya Wah Nah ini nanti Besok dikasih lagi Besok dikasih lagi Nanti saya melihat Jadi ini nanti Kalau dua hari Kondisinya sudah membaik Tolong dipanggilkan Bidanti saya enggak pak Nanti di injeksi Setelah di injeksi Ya mungkin Ini kan sudah akhir Bulan-bulan depan Saya kunjungan lagi Kan ini Kan ini dikasih Kasih bedanya Bersok Ya Ya Mak nanti Nanti coba Nanti mau Berani bu Yang penting berani dulu Ya Ya nanti Yang satu rumah ini Nah itu Nah itu Nggak Tapi bener loh ya Bu Saya ngomong tadi Ini bener Kalau memang Mbak itu terlalu asik Sendirian Malah susah Makanya tadi Itu dari Omongannya siapa Dari pak Kiai Atau dari pak paranormal Yang ngomong begitu tadi Ya ada pak Kiai Ada paranormal Ya jadi saya cuma ngomong Bahwasannya Ada orang itu Yang sakit Tapi kalau sudah punya suami Ada sepirma masuk Masuk Insya Allah Lebih stabil Mungkin moodnya beda ya pak ya Ya Moodnya beda Ya saya kalau kangen sama istri Kan gitu bu Marah ya pak Iya gitu Sama-sama Loh 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 Nggak Tapi nanti ini Insya Allah Nggak lah Insya Allah Ya pak ya Insya Allah Sebentar Akhirnya sudah habis ya Nah Sampai duduk sini dulu Sini 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 Nah Sini Sampaihan Tak doain ketemu jodoh Nanti kalau suka ketemu jodoh Kenapa Ayo Tak doain ketemu jodoh Yang gewanteng pokoknya Yang sesuai dengan sampehan Loh Mintanya dicarikan orang tuanya Loh Sekarang saya tanya Jenengan katanya tadi Nggak punya orang tua Sekarang saya tanya nih Bismillahirrahmanirrahim Nama orang tuanya Jenengan siapa Nggak perlu tahu Loh harus tahu dong Ayo Ayo Nggak apa-apa Coba saya mau nanya Sebelum saya pulang Nama ibu yang jenengan siapa Ayo Ayo Nggak apa-apa Sampai ngelihat ke saya Nggak apa-apa lo Ayo Nama ibu yang jengan siapa Nama ibu yang jengan siapa Nama ibu yang jengan siapa Saya nggak pulang loh Kalau sampe-sampai sebut Ayo Nama ibu yang jengan siapa Nama ibu yang jengan siapa Nama ibu yang jengan siapa Mbak Nggak boleh Ayo Nama ibu yang jengan siapa Ayo Nama ibu yang jengan siapa Tak hadirkan ibu yang jengan ya Kita minta maaf sama-sama ya Mau Mau apa enggak Kita sungkem ya Kita sungkem ya Sama ibu yang jengan ya Iya Iya mbak Mau ya Sama ibu yang jengan siapa Eh nama ibu yang jengan siapa Eh Mbak Sama ibu yang jengan siapa Mbak Siti Nama ibu yang jengan siapa Kok menang Nama ibu yang jengan siapa Berat 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 Oh tak kira Bisa ibu anak main-main Di jengan Eh diminum dulu Diminum dulu Sudah enggak marah sama saya ya Enggak mbak Jadi ini sakit karena ditinggal Suaminya Terus anaknya ikut suami Jadi yuk Sama enggak kepengen nikah lagi nama Eh Sama enggak kepengen nikah lagi Mbak Siti Sama enggak kepengen nikah lagi dah Eh Eh mbak Kok ditakui menangnya Pak Pak Luray Iya kan Eh Sungkan oleh Pak Angke Pak Luray Wah api Ruyo-royo Pokoknya Jumlah ya Sampai 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 Terima kasih. Nunggu ibu examen ya, nanti datangkan ibu yang nyengan ya, kenapa enggak mau sama ibunya kok, terus ibunya siapa, enggak boleh ya, nanti nyengan lihat, tiga hari lah mendingan, amin aja banter toh amin gitu loh, iya, kok pesimis, nah itu nak pesimis itu, Udah capek pak, aku masuk, udah capek banget, amin, udah ditinggal bapak, tinggal suami, Mbak, kita kasih tau ya, ada orang yang enggak punya kaki loh, saya kemarin ketemu orang di Malang, enggak punya kaki loh, enggak punya kaki, enggak punya suami, dia jalan itu gini, Gini, itu nyari orang, orang, sekarang yang tanya, usianya nyengan berapa tahun? Tiga empat, ya mudah-mudahan ditinggal panjang umur, tinggal separuh saja, habis separuh kita semua mati Mbak, ninggal, Iya, iya, jadi gini, yakinlah bahwasannya gini, sampai tanpa sadar, kalau, ini tadi kan nyengan ngomong ya, Pak, saya pesimis, itu doa kalau keluar dari hati, itu mujarab sekali loh, Kalau kita, ya Allah, saya kepengen punya mobil, belum tentu, tapi kalau kerentekin aja, ya Allah, nah itu, bener loh, bener, terkadang ini gini, Ini, Allah itu mengabulkan doa semua hambanya, lah, sampai jariin, gusat Allah, ini orang tak kabul, ini harus ngomong pesimis, iya, Saya ini cerita nih, saya cerita, saya dulu, saya dulu itu, saya dulu ya, cerita, saya dulu itu, saya dinas di Polsek Babat, saya sempat mau bunuh diri loh, Pak, lillahi ta'ala, Saya sempat bunuh diri, karena apa? Karena banyak hutang, karena banyak hutang, saya mikir hutang ini dibayar pakai apa ini? Loh, namun yakin bahwasannya Allah itu maha pemura, loh, gak sampai setahun semuanya lunas, iya, Sampean ngerawat mbak ini, ada orang yang sedekah setiap hari, sholat, kemajid, segala macam, tapi dia lupa sama saudaranya, gak mau ngerawat, Allah ini ngasih ladang, ibadahnya jenengan ini, sampai ngerawat segala macam, ikhlas, dah di surga, tiket yang sampean, Dan tidak semuanya orang gitu, loh, kita, saya ini nanti pulang kemana? Pulang ke Lamongan, ninggal juga, saya gak tau kok, loh, bener, Dan dengan besok lusa ninggal juga gak tau, tapi kalau kita ikhlas berbuat, Allah ganti itu kemudahan-kemudahan, Loh, soalnya gak mau nombak, hitung-hitungan satu tambah satu, sampai ya Allah, lho, tak ulangi dong ya, ya Allah, aku gak kerja, Ya Allah, aku gak kerja, aku tak ikhlasin ramut mbakku, ya Allah, sampai kasih cukup, dikasih cukup sama Allah, Ada saja nanti ada laki-laki yang datang ngelamar jenengan, Allah semuanya yang ngatur itu, manusia itu gak ada daya upaya, Coba ayo, sampean ikhlas, ya Allah, tak ramuti, ini kini apa nih, mbak eh? Ya, saya, saya ini ngerawat anak di rumah, mohon maaf ya, di rumah itu, mungkin teman-teman pun mau belajar, baik tau, Saya ada anak yatim piatu mbak, gak bisa ngomong, gak bisa dengar, Dan, ya, dan teman saya, teman saya ini pak, teman saya ini dia bilang, Ya Allah, saya kepingin ngerawat anak ini, namun cukupkan saya untuk ngerawat dulu, Sekarang dia sedekah setiap bulan 100 juta, lho, dari dia gak punya siapa-siapa, Saya juga berdoa kemarin begitu, jadi pas Fano itu tak pegang begini, Ya Allah, saya rawat Fano, sama satunya, Ya Allah, saya rawat Fano, saya rahmat, saya rawat Ahmad, Saya rawat Kristina, yang mereka gak punya, namun karena saya manusia biasa, Ya Allah, kasih cukup saya, Sekarang itu bukan hanya cukup, Pak, tapi lebih-lebih, Nah, ayo, yakin itu, Nah, yakin sama orang, Sampai yang? Duh, gak yakin, yakin, ya bu ya, sampai tak dengkannya ketemu jodohnya ya bu? Duh, kok gak gelap, Sudah ditentukan sama Allah, Duh, ya, sampai kepinginnya jodoh yang kayak apa? Ya jelas yang ganteng lah Jelas yang ganteng, sekarang saya tanya, Jenengan sholatnya kayak apa? Ayol sholatnya kayak apa? Ayol sholatnya kayak apa? Di atas sholatnya, biar dikabulkan sama Allah ya Nanti sampai lihat nih, tiga hari Ibu, lah, ibu ya cantiknya Sugeng, bu Alhamdulillah Nih, salam dulu sama ibu ya Bukan ibu saya Bukan ibu saya, men, kenapa bukan ibu saya? Gak apa-apa, bu Kenapa bukan ibu saya, Sampai? Dosa loh, Sampai, kalau gak ngakuin ibu saya, Sampai Sampai gak bakalan bisa masuk syurganya Allah Sampai merasakan gagal Saya sudah punya ibu itu, bukan ibu saya Itu istrinya, pembantu saya Terus ibu, Sampai, siapa namanya? Gak perlu tahu sampai Gak perlu tahu saya Ibu, nanti kalau habis sholat subuh Ya, habis sholat subuh Ibu bacain Fatihah 41 kali ya Ini kan tadi obat sudah masuk Dari saya juga sudah masuk Nanti dilihat Selama tiga hari kayak apa Kalau memang hasilnya bagus Nanti dilanjutkan ya, bu Dilanjutkan ya, ikhlas ma'wan Semua rencananya Allah itu yang terbaik Buat nyenengan Ya Ibunya samain siapa sih? Tak paksa samain ya Tak paksa ya Sakit tahu Biar saja Ibunya samain-samain Mau ngaku ibunya mulai kapan, bu? Mulai sakit Mulai sakit Yang nikahkan dulu siapa? Nikah sendiri atau ano? Dijuduh ya Jadi Marahnya karena gak disetujui tadi ya Iya Terus Sekarang pisah Sekarang anaknya ikut suaminya Ibu gak usah kemana-mana Ibu mulai nanti malam Di istiqomain Baca Fatihah 41 kali Disebut nama anaknya Ditiup ke air Nanti airnya ditaruh disini untuk minum Sampai dilihat keajaibannya nanti kayak apa Namun Jangan sekali-kali ngomong pesimis Kalau ngerikan pesimis Ya terus apa? Bener gak Pak? Saya nanti kesini lagi Insya Allah panjang umur Kan deket saya kemarin Ya Pak Lura Ya Nanti saya bawain lagi Insya Allah Pokoknya Kalau bener-bener Ibu mau ngelakukan itu Nanti dikasih kemudahan-kemudahan Ya dikasih kemudahan Doa malaikat Kalah sama doanya Ibu Ya Bu ya Ya pokoknya dijaga fatihahnya Dikasih minum kesini Atau ditaruh di tempat Untuk kamar Tempat mandi Sudah Restu nya itu Ya Pak ya Berarti Ibu yang Sampen Gak Ibu ini bukan? Bukan? Bukan ya? Dia sudah bimbang Nah Mudah-mudahan nanti Lampet laun-lampet laun Ya Mbak Ibu yang Sampen bukan Ibu ini Bukan? Bukan? Tau gak Kalau misalkan Di dalam hatinya Dia nangis Iya Lu Sampen aja Pak Iya Gitu loh Iya Dia itu gak mau Kayak apa ya Dibilang gengsi gitu loh Dia ini mau ngakuin Ibu nya Gitu loh Sudahlah Mudah-mudahan Ibu ya Saya cuma minta tolong itu Dijaga sholat subuhnya Girim Fatihah 41 41 kasih mbaknya Disudah sholat subuh Disudah sholat subuh Baca itu terus Nanti lah ajaib Terus itu tadi Siapa tau yang ada yang mau Jodoh itu tadi Nah tambah sihat itu Bener-bener itu Bukan gak mau mbak Bukan gak mau itu kan Karena belum ketemu Bener loh Eh dulu tapi sekarang kan enggak Ya mbak ya Kita doain ketemu jodohnya ya Ya Kenapa enggak? Biar orang lain yang doain Saya lah ya orang lain toh Golongan saya atau teman saya Oh gitu Kalau ibunya yang doain kayak apa? Mau ya? Didoain ibunya? Iya? Ini lanang Tak gawano mbak Lanang tak gawano Gue seminggu lagi berubah Lanang Nah wedok ini Nah wedok ini ya Iya bu Kepala desa Sama paham kepala desa Ya saya mohon doanya bu ya Mohon doanya Mungkin nanti Ya seminggu dua minggu nanti Semen kabar saya ya Tapi nanti kalau sudah stabil Nanti jangan lanjutkan ya Iya mbak ya Iya tak? Ya apa? Kok ini begini? Mulai ngeluh tak? Enggak Dengar ada orang bilang Bukadis mukanya yang kayak apa sih? Duh Ya enggak tahu Ini 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 abuk Tadi bu kade Lah ini bu kade Ini siapa ini? Bu kade Bukadis kade San kalau itu Muka permuka Ibu yang sampaian Ya Allah Panjang umur mbak Mesirnya pak kade Itu Mesti cantik Gak kayak gitu Udah tau Udah tau ya? Udah tau lah Iya Kamu jelekin Majanya pak kade juga tau Pak kade juga tau Pak kade juga ganteng Bu jurni ayu Ya mbak ya Gak seberapa anu Mbaknya Gak seberapa parah pak kade Bener-bener Gak seberapa parah Kalau ini di tempat saya Ya sebulan tok Langsung pulang Tuh lah Iya ini kan tak atur dulu Ya bu ya Saya ini kalau untuk warganya Nggak nih Saya manut pak kade Tapi gantian ya bu Gantian ya Insya Allah Panjang umur Ya Yang penting ibu Hatihannya dilanjutin ya Sahabat Purnomo Belajar baik Jadi gini Bukan kami Nggak mau bawa Namun ada kapasitasnya Jadi di tempat kami ini Ada kapasitasnya Yang nggak boleh lebih Karena nanti Kalau lebih kami ditegur Dari dinas terkait ya Karena tempat kami Sudah ada dinas Sudah ada izin Dari dinas-dinas terkait Jadi harus keluar Masuk pasien Harus pas Kasian nanti kalau saya tambah Nanti pasien yang lain gitu Saya mohon doanya Mudah-mudahan panjang umur Di rumah saya Ada pasien yang boleh pulang Kita akan lagi jemput Mbak Siti Siti Mutmainah Jadi Mbak Siti ini Depresi karena dia ditinggal Suaminya Anaknya diajak suaminya lagi Ya Dukun terus kegiatan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ba